Mana yang Allah suka? Kita tidur atau tahajud? Mana yang nafsu suka? Tidur atau tahajud? Jadi siapa yang sukses, nah ini Ramadan ini, penipunya ini, pembisiknya ini dibelenggu. Makanya kalau kita riadoh mengendalikan amarah, riadoh mengendalikan diri dari kekikiran, lawan, lawan, dan caranya nafsu itu juga tidak ribet-ribet amat, tinggal dilakukan apa yang nafsu tidak suka. Gak mau bangun nih, bangun, dan gak ngapa-ngapain, nafsu gak akan nyiksa kita. Bangun, kata nafsu, tenang, jarumnya itu di angka 5, ngepas ya, dipasin angka 12 baru kok. Gitu kan, tinggal bangun, doa, sudah doa, wudhu, pasti wudhunya mau kecepleknya, sempurnakan, nurut aja. Basu itu selah-selah kaki, nurut, pasti wudhu gak mau ngebersihin selah-selah kaki. Nafsu itu males, nafsu itu males untuk melakukan. Lawan, lawan saja, nanti baca Quran, pastahajud, pasti ingin ina atau ina, keluarkan al-a'lah. Pas kita mau, aduh mau waduha, pendek aja, keluarin al-Rahman, al-Rahman, Allah wakbar, sama itu lebih pendek. Baca, lawan aja lawan, sampai nanti dia takluk kepada kita. Ini seperti nanti ngeluarin uang, mau sedekah, pasti kita milih yang kecil. Udah yang kecil, yang lepet lagi. Iya kan, walaupun sama tuh, tetap yang dicarinya yang lecek, aneh. Neli, keluarin, tidak, keluarin semuanya, masukin, pastinya salah. Kenapa gak dari dulu jadi dermawan begini, ya kan? Jebet, jebet, sama mau sedekah, nanti pasti ngitung terus, ngitung, lawan. Gak apa-apa, hadirin. Mumpung si setan, lagi yang tukang tipu kan kita lebih gawat tuh, lebih berat, dua lawan satu, ya kan? Nah sekarang dia dibelenggu. Insya Allah, kalau mau marah, tidak. Mau jengkel? Mau berdebat? Ibu mau apa, mau beli sepatu lagi? Silahkan. Tinggal doa, ya Allah, sepatunya udah banyak, engkau maha tahu. Hanya engkau yang membulak balik setiap hati. Gimana, bu, ada yang cocok? Gak ada yang cocok, Pak. Alhamdulillah. Daripada berdebat. Hadirin, pokoknya jadikan Ramadan ini Ramadan, Riadoh mengalahkan nafsu. Apapun, lagi ingin-ingin. Boleh saya cerita sesuatu? Ini ujiannya. Salah satu ujian berat dalam hidup saya itu adalah sepeda, hadirin. Entah gimana sepeda itu selalu menawan, engkau. Senang. Tapi udah bertekad. Tidak, sepeda saya udah banyak, engkau. Ini juga gak mungkin dipakai sekali tiga, sekali lima, gak mungkin. Ada sekali tiga teman-teman yang pakai, ya kan. Eh, tiba-tiba diundang ceramah di rumah teman. Pas pulangnya sama pesepeda juga. Nih, ah, sepeda ini bagus. Iya, bagus. Toew, kumat. Tidak, tidak, tidak. Saya sudah punya. Jangan, nafsu ini. Tidak cocok dengan ceramah. Tahan diri. Tahan, tahan. Masuk ke dalam sholat. Allahu Akbar. Agak keras ya. Ngilangin sepeda, Pak. Astagfirullah. Sampai tidak. Eh, sahabat ini baik sama saya. Ah, ada yang jual. Second. Berapa harganya? Aduh. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh, tidak. Perjuangan itu. Hadirin. Udah gitu. Ternyata harganya tidak cocok. Alhamdulillah. Saya juga harus, pokoknya kalau mau sepeda baru, harus jual sepeda lama. Supaya rada ringan hisabnya. Tapi musim begini siapa yang mau beli, ya enggak? Lagian juga sayang yang itu kalau dijual, ya enggak? Awak biasa, nafsu. Akhirnya dikalahkan tidak, tidak. Enggak akan saya tanya. Bisa, tadinya dicicil bisa. Enggak boleh, enggak boleh. Itu kemudahan, ya enggak. Kodarullah, Pak. Suatu saat ceramah di satu daerah, ya enggak? Tuna Netra yang mengundangnya. Selesai ceramah itu. Masya Allah, itu sepeda dimasukin ke mobil. Ada tuh, Pak. Dikasih, enggak jadi beli. Aduh, berat sekali, Pak. Jadi sekarang pengen sepedahan terus. Tapi betapa kalau sudah ditahan, ditahan, malah dikasih oleh Allah. Itu sebuah cerita bahagia, Pak. Sing tahan, ya Pak, ya. Iya, saya menahan-nahan, enggak ada yang ngasih. Ah, beda lagi garisnya, Pak. Santri bilang gitu. Wah, menahan-nahan terus ada. Kami tahanan tetap enggak ada. Karena yaudah, itu keselamatan. Tetapi benar-benar cobaan itu. Karena sudah ada, jadi ada aja alasan untuk bersepeda. Buka bersama, pengen naik sepeda. Ujian itu, Pak. Masya Allah, betapa ada itu memang ujian. Tidak ada juga ujian. Tapi ujian ada, itu lebih berat daripada ujian tiada. Betul? Sepenuhnya ujian. Jadi kalau nanti dikasih oleh Allah, bukan berarti itu nikmat. Ujian juga itu. Kecuali kalau makin dekat dengan Allah. Nah, begitulah. Ya. Terima kasih.